Pedang pusaka nagap putih jilid 7. Hang Ing merasa heran sekali. Apakah Tan Cian Bu ini lebih tinggi ilmu silatnya dari si kerdok hitam ini sehingga si kerdok hitam yang tadi telah ia saksikan sendiri kepandainya juga merasa takut menghadapinya? Tapi Tan Cian Bu melihat keragu-raguan dan kebingungan si kerdok hitam, timbul marahnya. Pengecut. Gadis ini berani maju menyerangku, tapi kau tidak berani. Kalau begitu, lebih dulu kau akan ku bunuh. Mungkin perempuan ini akan ku bebaskan karena ia gagah dan berani tidak semacam kau goloknya berkelebat membacok leher pemuda itu. Serangan bertubi-tubi. Kini heranlah Tan Cian Bu, karena berkali-kali ia menyerang, selalu tanpa hasil. Gerakan si kerdok hitam itu sangat lincah dan selalu berkelit cepat membuat ia tidak berdaya. Si kerdok hitam berkelit sambil mundur hingga mereka tiba di dekat sebuah lampu taman. Tiba-tiba si kerdok hitam merogoh saku dan melempar sesuatu ke arah lawannya. Tan Cian Bu terkejut dan hendak berkelit, tapi lemparan si kerdok hitam cepat sekali hingga tahu-tahu benda itu mengenai mukanya tapi tahu Cian Bu tidak merasa sakit karena ternyata benda itu hanya sehelai sapu tangan sutra saja, dan di situ terdapat tulisan besar-besar. Tan Cian Bu tertarik akan sapu tangan sutra itu dan di bawah sinar lampu, ia membaca beberapa huruf besar itu. Seketika itu juga kedua matanya terbelalak dan mulutnya berseru. Apa? Mana bisa jadi tetapi ketika ia menengok, si kerdok hitam telah menyambar tangan Hong Ing dan menarik gadis itu melompati tembok yang tinggi itu, dan terus lari dengan cepat sekali. Hong Ing yang terpegang pergelangan tangannya ikut lari cepat pula, jauh lebih cepat daripada ilmu larinya, karena ia seakan-akan ditarik oleh tenaga raksasa sehingga kedua kakinya seakan-akan tak menginjak bumi. Gadis ini menjadi makin kagum. Dan diam-diam ia membandingkan kepandayan orang ini dengan Hong Leong, tetapi setelah lari beberapa belas li jauhnya dan mereka memasuki sebuah hutan, Hong Ing merasa lelah juga, karena kedua kakinya sangat dipaksa. Aduh, aku lelah, mari beristirahat dulu keluhnya. Maaf, aku tidak ingat bahwa kau belum pandai lari cepat, kata si kelok hitam sambil melepaskan pegangannya. Hong Ing melepaskan lelah dan duduk di atas rumput. Ia memandang si kelok hitam yang masih berdiri dan memandang jauh ke depan. Kita hendak ke mana tanya Hong Ing ke kota raja, jawabnya singkat. Ke kota raja? Hendak mengapa kesana si kelok hitam memandang sehingga sinar matanya terbentur sinar mata Hong Ing kemudiannya tampak bingung dan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ia lalu menghela nafas dan berkata perlahan, kau, kau kini sudah bebas, terserah kepadamu hendak pergi ke mana, aku, aku tidak memaksamu ikut, yakni, kalau kau tidak suka, Hong Ing merasa dadanya berdebar-debar. Jadi orang ini benar-benar hendak menolong belaka dan tidak bermaksud jahat? Ah, alangkah baik hatinya. Dan lenyaplah kecurigaannya, karena sebenarnya tadi ia masih merasa curiga memikirkan bahwa mungkin orang ini sengaja datang ke kamarnya hendak menculiknya. Tapi setelah di kamarnya terdapat jalan rahasia itu, tahulah ia mengapa orang itu berada di kamarnya. Dan kini, orang ini melepaskannya. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikanmu. Ah, itu semua tak berarti apa-apa. Hanya ingat, kau harus berhati-hati, karena orang-orang istana putih banyak dan jahat, mungkin kau akan bertemu dengan seorang di antara mereka di jalan. Hong Ing tidak merasa takut karena ia tak begitu memperhatikan kata-kata si kedok hitam. Ia sedang terheran-heran dan mengingat-ingat karena ia seperti sudah pernah mendengar dan mengenal suara orang itu entah kapan dan di mana. Eh, apa katamu tadi? Oh iya, kau takut aku berjumpa dengan mereka? Aku hendak mencari kakakku, kalau sudah bertemu, aku tidak perlu takut kepada segala orang itu. Kalau begitu agaknya gagah benar kokomu itu, kembali Hong Ing memikir-mikir dan mengingat-ingat suara siapakah ini. Kau telah menolongku dan kini kita hendak berpisah. Maukah kau melakukan sebuah permintaanku tiba-tiba Hong Ing bertanya. Apakah itu? Yaitu, aku ingin tahu dan melihat wajahmu, agar aku tak lupa lagi, maukah kau membuka kedokmu itu sebentar saja si kedok hitam mundur dua tindak dan dengan cepat tangan kirinya memegang kedok sutra di mukanya, seakan-akan ia takut kedok itu akan terlepas. Tak mungkin katanya. Mengapa tak mungkin? Apa, apa mukamu bercacat dan jelek sekali si kedok hitam itu cepat menggeleng-geleng kepala, tapi lalu mengangguk-angguk berkali-kali, hingga mau tak mau Hong Ing tersenyum geli. Tidak apalah akhirnya Hong Ing berkata sambil menghela nafas. Jika kau tidak mau dikenal, aku pun takkan memaksa. Tapi betapapun juga, aku akan selalu menganggapkah seorang yang gagah dan baik hati, ketika mereka hendak berpisah, tiba-tiba dari belakang ada dua bayangan orang berlari cepat ke arah mereka. Kepandaian dua orang itu ternyata tinggi juga karena sebentar saja mereka sudah tiba di hadapan si kedok hitam dan Hong Ing-Hong Ing terkejut sekali karena yang datang itu adalah seorang laki-laki dan seorang gadis muda yang cantik jelita dan berpakaian serbah hitam hingga tampak kulit tangan dan pergelangan lengannya yang putih. Dan laki-laki itu bukan lain dari Heng San Kowai Hiap Li Buntek sendiri, orang lihai berambut putih yang mengacau di istana putih. Ha, ha, ha. Kalau memang berjodoh, biar tak disengaja dan tak disangka-sangka, akhirnya bertemu juga Heng San Kowai Hiap tertawa terkekeh-kekeh. Lalu ia mengangkat kedua tangannya memberi hormat kepada si kedok hitam yang dibalasnya dengan hormat pula. Sobat berkedok yang gagah berani. Aku kagum melihat tepak terjangmu tadi. Agaknya kau pun mengikuti jalan lurus dari para patriot. Ketahuilah, aku adalah Heng San Kowai Hiap Li Buntek dan ini adalah sumoiku bernama Paulian. Kau tentu sudah pernah mendengar nama kami dan tahu bahwa kami bukanlah orang-orang jahat. Terus terangku katakan bahwa kami pun pengikut jejak para patriot. Dokumen yang kau rampas dari istana putih itu sangat kami butuhkan. Maka aku minta dengan hormat, berikanlah itu padaku, Sobat. Maaf, Saudara, aku sendiri pun perlu juga akan surat-surat penting itu. Soalmu dengan penghuni istana putih tiada sangkut pautnya. Dengan aku. Aku bertugas dan sebagai seorang laki-laki aku harus menunaikan tugas aku itu dengan sempurna. Kalau tugasku telah selesai mungkin sekali aku dapat membantu menghancurkan kaki tangan durna yang rendah itu. Hektometer, jawabanmu sangat licin bagai belut yang tak tentu ujung pangkalnya. Pendeknya, aku ingin tahu, kau ini pembela rakyat atau pembela kaisar gadis cantik berpakaian hitam yang disebut Paulian itu berkata, suaranya merdu tetapi tajam. Mendengar kata-kata setengah sesalan dan penuh kecurigaan ini, si kedok hitam memandang dengan tajam dan menjawab. Pembela kedua-duanya li buntek tertawa dan Paulian memperdengarkan suara ejakan. Hektometer, jawaban apa ini? Kalau kau pembela rakyat dan kaisar, habis, siapa yang kau anggap musuhmu? Musuhku adalah segala perampok yang mengacau rakyat dan segala macam durna yang mengacau negara li buntek dan Paulian saling pandang dengan heran. Eh, sobat, kau sungguh aneh. Coba buka kedokmu dan perlihatkan mukamu kepada kami agar kami dapat melihat apakah kau ini lawan atau kawan. Berkata li buntek. Ku buka juga kau takkan kenal, jawab si kedok hitam. Kalau begitu engkau ini tentu bukan orang baik-baik. Orang yang bermaksud baik takkan menyembunyikan muka di belakang kedok, kata li buntek. Suheng, bang saat ini tentu mempunyai maksud rahasia, berkata Paulian kepada li buntek. Memang aku mempunyai tugas dan maksud rahasia, jawab si kedok hitam sehingga li buntek menjadi heran dan marah mendengar orang berterus terang secara menantang itu. Dengan berseru kerasia loloskan John piannya dari pinggang dan berkata, Agaknya kau mau mencoba kami, orang muda yang aneh si kedok hitam memperdengarkan suara mengejek sambil mencabut pedangnya. Tahan senjatamu, ia bukanlah orang jahat. Hang ing berteriak karena ia khawatir si kedok hitam takkan dapat melawan si rambut putih yang tinggi ilmunya itu. Kau pun bukan orang baik-baik, kata Paulian yang maju menghalangi. Kau kira aku takut padamu Hang ing membentak marah dan mencabut siang kiamnya. Tapi Paulian hanya memandangnya dengan terseyu manis bagaikan seorang dewasa tengah mempermainkan seorang kanak-kanak. Sementara itu, si kedok hitam sudah mulai bertempur melawan hengsan kowai hiap li buntek. Sekali senjata mereka beradu dan kedua-duanya mundur karena merasakan getaran hebat di telapak tangan masing-masing. Sambil melompat mundur mereka memeriksa senjata masing-masing, tapi ternyata kedua senjata itu tidak rusak. Dengan perasaan kesal li buntek meloncat maju lagi melakukan serangan hebat. Si kedok hitam berkelit lincah dan balas menyerang. Ternyata tenaga dan kepandayan mereka seimbang. Li buntek memainkan pukulan-pukulan ilmu permainan johon pian dari cabang hengsan pai yang tinggi itu, tapi pedang si kedok hitam pun dapat bergerak dengan lincah dan cepat karena ia memainkan tipu silat pedang delapan dewa bermain main. Hang ing yang merasa gemas melihat lagak paulian yang seakan-akan memandang rendah kepadanya, dengan teriakan keras maju menyerang dengan siang kiamnya. Ia memainkan jurus-jurus dari ngko lian pai yang belum lama ini ia pelajari dari biau niang-niang. Tapi alangkah terkejutnya ketika ia melihat lawannya berputar berbelit-belit cepat dan serta merta telah berada di belakangnya. Ia terus menyerang dan jurus-jurus yang ganas dan tipu-tipu mematikan dari ngko lian pai ia keluarkan. Hem, sayang kau yang muda dan cantik telah mempelajari ilmu silat jahat, kata paulian menyindir sambil meloncat menghindar. Mendengar sindiran itu dan melihat serangan-serangannya tak mendatangkan hasil sedikit pun juga, wajah Hang ing berubah merah karena malu dan marah. Ia segera merubah gerakannya dan kini memergunakan ilmu pedang ngko hou toan buntu yang ia pelajari dari Han Leong. Kedua pedangnya bergerak teratur sekali dan serangan-serangannya kuat mendatangkan angin. Bagus! Ini baru ilmu pedang tulen nona baju hitam itu memuji. Sesungguhnya permainan siang kiam Hang ing hebat sekali dan gerakan kedua pedangnya sukar dilawan. Tapi ternyata ia menghadapi lawan kelas berat yang sangat tinggi ilmu ginkangnya hingga ia dapat dipermainkan, biarpun paulian tak memegang senjata. Hang ing hampir menangis karena jengkel dan ia gertakan giginya sambil menyerang terus membabi buta. Paulian melihat kenetak dan lawannya menjadi marah juga, sambil berseru. Awas balasan seranganku ia mendesak dengan sepasang kepalan dan sepasang kakinya yang dapat bergerak cepat sekali. Hang ing terdesak mundur dan keadaannya berbahaya. Pada saat itu terdengar seruan orang. Ing mo, jangan khawatir, aku datang. Belum habis gemas suara itu, orangnya telah datang dan tiba-tiba paulian melihat seorang. Pemuda baju putih berdiri di depannya menggantikan hang ing yang kini berdiri di belakang pemuda itu. Alangkah girang hati hang ing mendengar suara dan melihat orang yang baru datang ini. Segera ia menubruk maju dan memeluk. Hang ko, syukur kau datang. Tolonglah aku dan hajarlah wanita yang sangat menghinaku ini melihat hang ing memeluk pemuda itu, paulian mengeluarkan suara cemohan. Hektometer, tak tahu malu hang ing menghadapinya dengan bertolak pinggang. Mau apa? Ini kakakku dan kalau kau memang perempuan gagah, lawanlah dia. Kalau kau menang, aku bersedia berlutut seratus kali di depanmu dan menyebut nenek guru padamu biarpun ia tahu bahwa pemuda yang berdiri bingung di depannya ini bukanlah lawan ringan. Namun paulian merasa gemas dan marah juga mendengar tantangan hang ing apa yang harus ditakuti katanya dan tanpa banyak cakap lagi ia menerjang hon leong dengan serangan harimau mencuri hati. Tadinya hon leong hendak mendamaikan mereka karena ia tahu bahwa adiknya suka sekali mencari onar, tapi ia tak diberi kesempatan dan gadis itu langsung memukul hon leong. Angin pukulan gadis baju hitam ini berat dan kuat sekali. Karenanya terpaksa ia melayaninya dengan hati-hati dan sebentar saja ia diam-diam mengeluh karena lawan yang dipilih hang ing kali ini benar, benar merupakan lawan terberat yang pernah ditemuinya. Ia kagum sekali akan kepandayan gadis yang jelita ini dan tak lama kemudian ia merasa makin kagum bercampur heran karena ternyata kepandayan gadis itu, baik ginkang maupun luakangnya, tidak berselisih jauh dengan kepandayannya sendiri. Timbul hati sayangnya dan ia ingin sekali tahu siapakah gadis ini dan murid siapakah ia. Sebaliknya, Paulian merasa terkejut dan heran sekail mengapa pemuda ini demikian lihai dan sungguh di luar dugaannya semula. Gadis yang baru berusia 19 tahun itu yang baru saja turun gunung merasa diri tiada tandingnya lagi, karena memang ia sudah memiliki ilmu silat yang mendekati batas kesempurnaan, bahkan suhengnya sendiri, hengsan kuai lahiap li buntek yang terkenal akan kelihayan dan kepandayannya, tak dapat mengalahkannya, terutama dalam ilmu pedang. Maka, kini menghadapi Hon Leong yang dapat melayani, bahkan dapat mendesaknya, ia menjadi gusar sekali. Dengan teriakan marah ia mencabut pedangnya. Sinar hitam berkelebat di depan muka Hon Leong dan pemuda ini tertejut melihat gadis itu kini memegang sebilah pedang hitam yang sinarnya menyeramkan. Tiba-tiba ia teringat akan kata-kata suhunya, Kam Hang Sian Su yang mengatakan bahwa di dunia ini masih terdapat ilmu silat pedang yang dapat menandingi Pek Leong Kiam Sud, yakni O Leong Kiam Sud atau ilmu pedang naga hitam. Dan gadis ini mempunyai sebuah pokiam berwarna hitam berukir naga pula. Bukankah pedang ini yang disebut O Leong Pokiam? Hampir saja ia melompat keluar kalangan tapi tiba-tiba timbul kegembiraannya untuk mencoba sampai di mana kehebatannya O Leong Kiam Sud. Ia pun mencabut Pek Leong Pokiamnya dan menangkis setiap serangan gadis itu. Pau Lian melihat sinar pedang Hon Leong Putih melepak seperti perak juga merasa terkejut. Ia pun pernah mendengar gurunya bercerita tentang Pek Leong Pokiam, maka sama juga halnya dengan hati Hon Leong, ia ingin sekali mencoba ketinggian ilmu pedang pemuda itu. Kalau tadi ketika bertempur mengadu kepalan mereka berkelebat ke sana kemari hingga dua bayangan hitam dan putih seakan-akan tergabung menjadi satu, kini dua pokiam itu dimainkan sedemikian cepatnya sehingga yang tampak hanya dua gulung sinar hitam dan putih berputar-putar cepat seperti kilat, sedangkan dua orangnya sama sekail tak tampak pula. Tentu saja melihat pertunjukan ini, Hong Ing hanya memandang dengan mulut ternganga saking kagumnya. Sementara itu, si kedok hitam juga sedang bertempur dengan hebatnya melawan Li Buntek. Pedang dan John Pian saling serang dan saling tangkis sampai mengeluarkan bunga api. Pada saat pertempuran sedang hebat-hebatnya, tiba-tiba terdengar orang menyebut, Sian Chai, Sian Chai, Li Buntek Ong Hiong, tahan senjatamu dan maafkan muridku. Un Kiong, buang pedangmu mendengar seruan ini, dengan berbareng si kedok hitam dan Heng San Kowai Hiap melompat mundur dan menahan senjata masing-masing, karena si kedok hitam mengenal suara gurunya sedangkan Li Buntek kenal pula suara Hou Sin Ek atau Sin Chiu Talia. Yang telah menolongnya ketika bertempur di atas geoteng istana putih. Sebaliknya, Hang Ing yang mendengar nama Un Kiong disebut segera menghadapi mereka dengan heran. Li Buntek menjura kepada Sin Chiu Talia sambil berkata, Maafkan Xiao Teh, Lo Talia, dan si kedok hitam berlutut sambil menyebut, Suhu! Un Kiong, buka kedokmu! Terhadap kawan-kawan segolongan, tak perlu kau menyembunyikan mukamu, si kedok hitam segera merenggutkan sutra hitam itu dan Hang Ing hampir saja tak dapat menahan jerit herannya, karena si kedok hitam itu bukan lain ialah si pemuda Tolol, Tan Un Kiong, putra dari Tan Chian Bu yang tinggal di dekat istana putih. Hal ini sama sekali tak disangkanya, maka tanpa terasa kakinya bertindak maju mendekati pemuda itu lalu, sambil menatap wajahnya, ia berkata, Kau Un Kiong hanya tene ayum dan menjura. Hang Ing Cicili Buntek berseru kepada Paulian yang masih bertempur. Sumoy, tahan pedangmu, tapi Kau Sin Ek mencegahnya dan berkata perlahan jangan ganggu mereka. Tak usah khawatir, mereka tak akan melukai satu sama lain. Lihat, alangkah hebatnya kiam sut mereka. Sungguh yang tertinggi di dunia ini. Lihat, bukankah mirip sepasang naga hitam dan putih bermain-main di awan setelah puas menonton. Pendekar besar kepalan malaikat ini mengambil dua buah batu kecil dan mengayunkannya dua buah batu itu ke arah dua gundukan sinar hitam putih yang sedang bertempur. Jiwi, silakan berhenti suaranya terdengar nyaring dan keras sekali. Dua buah batu kecil itu dengan tepat menghantam dua pedang, tapi tak membuat pedang itu terenggut, bahkan dua buah batu itu terbelah dengan mudah dan jatuh ke atas tanah. Tetapi ini cukup membuat Han Leong dan Pan Walian insyaf bahwa ada orang yang pandai memisahkan mereka. Mereka tidak berani memandang rendah dan keduanya segera melompat sambil menjura. Sepasang mata Paulian yang jeli menatap wajah Han Leong dengan kagum, sebaliknya Han Leong juga tertarik sekali akan kepandayan gadis itu. Pada saat mereka saling pandang itu, seakan-akan ada sesuatu yang mengikat hati mereka dan membuat mereka malu hingga serentak pula. Keduanya menundukkan muka. Li Buntek memperkenalkan pendekar tua itu kepada sumuinya sedangkan Hang Ing yang masih saja bermain metu dengan Un Kiong segera lari dan memegang lengan kakaknya. Gadis ini dengan lincah dan gembira memperkenalkan Un Kiong kepada Han Leong dan serta merta mempercakapkan bagaimana pemuda tolol itu telah menolongnya lari dari istana putih. Berkat kebijaksanaan Hang Sinek yang mempunyai nama harum dan disegani, mereka dapat menahan rasa sakit hatinya dan melenyapkan rasa permusuhan, kemudian masing-masing memperbincangkan riwayat masing-masing untuk menghindarkan salah faham. Cui sekalian tentu heran melihat kenyataan bahwa aku orang tua mempunyai seorang murid putra seorang pembesar yang berpengaruh di kalangan pahlawan raja. Biarpun aku orang Shikhou bukan termasuk seorang anti-kaisar, namun memang terdengar ganjil bahwa aku mengambil murid seorang putra Chian Bu. Hal ini ada sebabnya, maka kalian dengarlah riwayatku dan muridku Tan Un Kiong ini, demikian Hang Sinek mulai membuka riwayatnya. Hou Sinek adalah seorang hiap kek besar, yang mewarisi kepandayan silat tunggal dari Bong Tak Totiang, seorang pertapa dan ahli persilatan Taisan yang mengasingkan diri dan diam-diam menciptakan ilmu silat dari Taisan, Butong dan Siaulim yang ia gabungkan menjadi satu. Totiang ini kemudian menurunkan semua kepandayanya kepada Hou Sinek karena ia melihat bahwa Hou Sinek mempunyai tulang baik dan peribu di tinggi. Setelah belasan tahun belajar dan dapat mewarisi semua kepandayan suhunya, Hou Sinek mulai berkelana dan menggunakan kepandayannya untuk melakukan pekerjaan. Menolong sesama manusia. Sepak terjangnya yang gagah perkasa membuat namanya harum. Disegani, dikagumi kawan dan ditakuti lawan. Pernah seorang diri ia membunuh pangeran Lyok Binong yang terkenal jahat dan memeras rakyat dengan sewenang-wenang. Kemudian ia mengobrak abrik sarang perampok di gunung Kim Wat San yang dikepalai oleh Kang Leng Giap, seorang jagoan berilmu tinggi yang karena sombong serta mengagung-agungkan diri sebagai orang gagah nomor satu lalu berbuat sewenang-wenang saja, merampok rakyat dan petani yang sudah miskin dan hidup melarat. Tentu saja hal ini membuat Hiap Kek Hou Sinek marah sekali. Kepala perampok kejam ini akhirnya tewas dalam tangan Hou Sinek dan semenjak itu ia mendapat nama julukan Sin Chiu Tai Hiap atau pendekat gagah kepalan malaikat. Tetapi, betapapun gagahnya seseorang, tetap harus tunduk kepada kekuasaan yang lebih tinggi sehingga pada suatu hari Sin Chiu Tai Hiap Hou Sinek diserang sakit panas yang berat. Pada masa itu ia memang menjadi buronan dan dicari oleh para pengawal raja karena ia telah membunuh pangeran Liok Bin Ong. Justeru yang mendapat tugas untuk mencarinya adalah Tan Chian Bu, ayah Un Kiong. Ketika Hou Sinek tengah rebah tak berdaya karena sakitnya di sebuah kelenteng kotor dan rusak, Tan Chian Bu dapat membekuknya. Namun Tan Chian Bu yang jujur dan berwatak satria itu, merasa kagum dan sayang kepada Sin Chiu Tai Hiap, karena menurut pendapatnya, orang semacam Liok Bin Ong itu memang sudah sepatutnya dilenyapkan dari muka bumi ini. Ia pikir pula kalau ia sendiri tidak menjabat pangkat Chian Bu, tentu telah siang-siang ia pergi mencari pangeran jahat dan cabul itu untuk menghajarnya. Demikian ia menyelamatkan jiwa Sin Chiu Tai Hiap dari hukuman. Hou Sinek merasa berterima kasih dan kagum melihat kepribadian Tan Chian Bu, maka untuk membalas jasanya, ia secara diam-diam tidak setahu Kapten Sitan itu, telah mengangkat Un Kiong sebagai muridnya. Pada suatu hari ketika Un Kiong yang berusia tujuh tahun itu bermain-main di dalam Taman Bunga, Hou Sinek datang. Di depan anak itu ia meloncat ke sebuah pohon dan menggunakan tangannya menangkap burung. Sedangkan ketika ia turun kembali, burung di telapak tangannya yang menggerak-gerakan sayap itu ternyata tak dapat terbang, seakan-akan menempel di telapak tangan Hou Sinek. Tentu saja Un Kiong sangat tertarik dan ia terima dengan gembira ketika orang tua itu mengangkatnya sebagai murid. Tapi Hou Sinek tak ingin orang mengetahui bahwa ia menerima murid seorang putra Kapten Pengawal Raja, maka ia pesan dengan keras kepada muridnya supaya tidak membocorkan rahasia ini. Un Kiong ternyata selain berkemauan besar dan berbakat baik, juga berhati teguh sehingga terdadap orang tua sendiri. Rip Nia tidak memberitahukan bahwa ia telah menjadi murid Sin Chiu Tai Hiap Hou Sinek yang berkepandayan sangat tinggi. Bahkan untuk menyembunyikan kepandayanya, ia berpura-pura menjadi pemuda tolol. Demikianlah maka Un Kiong menjadi muridku. Pertama karena ayahnya pernah menolongku dan kedua karena aku melihat ia mempunyai bakat baik, Hou Sinek menutup penuturannya. Kini giliran Tan Un Kiong menuturkan pengalamannya. Sebagai seorang keturunan prajurit sejati, ayah sangat mengutamakan kesetiaan kepada pemerintah. Ia berpendirian bahwa betapapun bukti untuk pemerintah yang diabdinya, seorang prajurit harus membelanya dengan setia, siap mengorbankan jiwa raganya. Aku tak dapat menyalahkan sikap ini yang menurut pendapatku betul juga. Karena itulah maka biarpun aku merasa bersimpati akan perjuangan para patriot bangsa, namun sebagai putra seorang kapten barisan penjaga istana raja, aku tak berani berhubungan dengan mereka. Lagi pula, menurut pendapatku, raja yang memerintah tidaklah demikian jahat sebagaimana banyak disangka orang. Ia hanya terpengaruh oleh hasutan para durna yang jahat. Ayah sangat benci kepada para durna ini, teristimewa kepada Cho Taikam yang makin lama makin besar pengaruhnya. Ayah sangat sedih memikirkan keadaan Kaisar. Demikian Un Kiong memulai penuturannya. Kemudian ia mengatakan bahwa ayahnya pernah berkata kepadanya tentang adanya bisikan bahwa Cho Taikam bermaksud hendak memberotak. Memang Taikam ini telah pengaruhi para pembesar tinggi sehingga Kaisar seakan-akan terkurung. Mendengar hal ini dan karena kasihan melihat kesedihan ayahnya juga karena berkali-kali ayahnya menyatakan penyesalannya bahwa Un Kiong demikian tolol. Pemuda itu diam-diam mulai melakukan penyelidikan terhadap penghuni istana putih yang ia tahu adalah kaki tangan Cho Taikam. Pernah ia menggeledah semua kamar tapi hasilnya nihil. Kebetulan sekali ia dapat mendengar kejumawaan Kekong Tojin sehingga ia memeranikan diri mencuri dokumen-dokumen itu, tepat pada waktu Heng San Kowai Hyap Li Buntek bertempur dengan tiga iblis wanita. Setelah berhasil memasuki kamar Hang Ing di mana memang ia tahu terdapat sebuah jalan rahasia, ia yang merasa tertarik dan suka kepada nona ini, membujuknya lari. Maksud Tun Kiong hendak membawa dokumen yang di antaranya terdapat rencana pemberontakan Cho Taikam itu terhadap istana raja dan membongkar rahasia busuk ini kepada raja. Ia sengaja memakai kenok agar tak dikenal oleh para penghuni istana putih dan kaki tangannya, karena kalau sampai ketahuan tentu ayahnya berada dalam bahaya dan akan mereka musuhi. Ketika tiba giliran Hang Ing bercerita, sebelumnya nona ini sambil memegang lengan Paulian, berkata dengan suara manja. Cici harap maafkan aku sebanyak-banyaknya karena telah berlaku kurang ajar padamu. Sebenarnya aku, aku iri melihat kecantikan dan kepandainmu, sampai di sini ia mengerling kepada Hang Leong dan nanti sewaktu-waktu ku harap Cici suka mengajar ilmu pedang padaku. Ah, bukankah kau sudah mempunyai seorang kawan yang dapat mengajarmu dan yang kepandainya tidak terkalahkan oleh ku. Paulian balas menggoda dengan kerlingan metuk ke arah Un Kiong. Godaan ini mengenai tepat, tapi dasar cerdik. Hang Ing bahkan dapat membelokan godaan ini untuk menggoda Un Kiong dengan berkata, Kau maksudkan saudara Tan Un Kiong? Ah, bukankah ia pemuda tolol yang tak mengerti apa-apa? Ketahuilah, pernah ia meniru-niru aku belajar ilmu pedang dengan gerakan-gerakan seperti seorang baduk mendengar ini semua orang tertawa, tak terkecuali kau Sin Ek, hanya Un Kiong saja yang membesarkan matanya kepada Hang Ing, tetapi mukanya merah karena malu. Diam-diam Hang Ing merasa suka kepada Paulian yang ternyata juga bersifat jenaka dan suka main-main seperti dia pula. Heng San Kowai Hiap Li Buntek meneritakan riwayatnya sendiri dan semuanya secara singkat. Di puncak gunung Heng San terdapat sebuah bio, kelenteng, tua yang sederhana, di mana terdapat seorang pertapa wanita yang sudah tua. Pertapa wanita ini bukan lain ialah sumoy dari Kam Hang Sian Su, yang bernama Kui Giok Chiu Sutai. Ilmu kepandayan Kui Giok Chiu Sutai ini tinggi sekali, terutama ilmu pedangnya. Sebenarnya ketika mudanya di antara Kui Giok Chiu dan Kam Hang Sian Su kedua kakak beradik seperguruan ini, terjalin tali asmara yang ngerat. Tapi sungguh mengharukan sekali, hubungan mereka terputus karena kecurangan seorang pemuda yang merasa iri hati dan menggunakan siasat jahat sehingga Su Heng dan semua yang saling menyinta itu pada suatu hari sampai dapat ditipu dan merasa cemburu kepada yang lain. Pemuda curang itu tidak berhenti sampai di situ saja, bahkan ia dapat bertindak demikian jauh dan membuat mereka berdua pada suatu hari mengadu ilmu pedang di atas bukit Kam Hang Sian. Ternyata kepandayan mereka berimbang dan biarpun sudah bertempur hampir semalam penuh sampai melebih ribuan jurus belum juga kelihatan siapa yang lebih unggul. Kam Hang Sian Su yang ketika itu masih bernama Mabun Sin Wan menggunakan Pek Liyong Pokiam dan memainkan Pek Liyong Kiam Sut, sedangkan Kui Giok Chiu menggunakan Ouliong Pokiam dan memainkan Ouliong Kiam Sut. Ilmu pedang mereka memang secabang, hanya terdapat perbedaan sifat saja karena suhu mereka memang sengaja mencipta kedua ilmu pedang itu khusus untuk murid wanita dan murid laki-laki yang dua orang itu. Suhu mereka adalah seorang pertapa aneh yang mengasingkan diri dan hanya mereka kenal dengan sebutan Bu Beng Lo Jin atau orang tua tak bernama. Orang aneh ini, mempunyai sepasang pedang pusaka naga putih dan naga hitam. Dan kedua pedang itu ia berikan kepada kedua muridnya dengan pesan agar pedang itu kelak diberikan kepada murid-murid yang benar-benar bertulang bersih dan berjiwa luhur. Agaknya memang sudah merupakan sumpah keturunan bahwa siapa saja yang memegang kedua pedang itu tentu terlibat dalam urutan asmara. Demikian pun kui giyok ciu dan suhu apnya. Diam-diam hati mereka tertusuk panah asmara sehingga mereka tak berdaya lagi. Tapi ikatan yang seharusnya mendatangkan kebahagiaan ini, hancurlah oleh kecurangan pemuda Shiga yang juga seorang ahli silap tinggi dari cabang Butong. Akhirnya kedua Suheng dan Sumoy itu sadar juga akan kecurangan Gak Bintong dan mereka berdua mencarinya lalu membunuhnya. Tapi hubungan mereka telah renggang, di sudut hati kecil mereka telah dikotori sakit hati dan kekecewaan. Namun, agaknya mereka masih merasa berat dan saling setia sehingga mereka berdua bersumpah takkan kawin dengan orang lain dan tinggal membujang selama hidup dan hidup sebagai pertapa di atas gunung. Bun Sin Wan bertapa di atas bukit Kam Hang San dan memakai nama Kam Hang Sian Su dan kui giyok ciu bertapa di atas bukit Heng San dan disebut kui su tai. Mereka berdua bertapa sambil memperdalam ilmu pedang mereka dan mereka telah berjanji akan menurunkan kepandayan kepada seorang murid dan kemudian murid mereka akan menetapkan siapa yang lebih unggul. Ternyata kemudian bahwa murid Kam Hang Sian Su yang mewarisi Pek Liong Kiam Sut dan pedang pusaka naga putih adalah Si Han Liong, sedangkan yang mewarisi O Liong Kiam Sut dan pedang pusaka naga hitam adalah Paulian. Selain Paulian, pertapa wanita itu masih menerima seorang murid lagi, yakni Libuntek, seorang yatim piatu yang hidup terlunta-lunta dan tersesat naik ke gunung Heng San. Melihat anak itu bertulang baik dan patut dijadikan seorang pendekar, kui giyok ciu sutai memungutnya dan mendidiknya. Tapi karena ilmu pedang naga hitam hanya diperuntukkan seorang saja, maka ia tidak memberi pelajaran ilmu. Pedang kepada muridnya ini, sebaliknya menurunkan ilmu silat John Pian yang lihai dan yang tingkatnya hanya sedikit lebih rendah daripada O Liong Kiam Sut. Demikianlah, Heng San Kowai Hyap Libuntek menuturkan riwayatnya, tentu saja ia tak menuturkan riwayat gurunya di atas karena ia tidak tahu akan hal itu. Sebaliknya, Pau Lian juga diam saja dan tidak banyak menuturkan keadaan diri dan asal-usulnya, karena ia merasa malu kepada Han Leong. Hanya kadang-kadang ia mencuri dengan kerlingan metu ke arah pemuda itu, dan dengan tajam matanya menatap pedang pusaka naga putih yang tergantung di punggung Han Leong. Sebetulnya, siapakah Nona Pau Lian ini? Marilah kita ikuti riwayatnya secara singkat. Ketika Kui Giok Chiu sambil memegang pedang pusaka naga hitam berpisah dari Bun Sin Wan dengan hati patah akibat asmara gagal, ia terjun ke dalam kayangan Kang O dan melakukan hal-hal yang menggemparkan. Dengan pedang hitam di tangan, ia binasakan lima iblis dari kengliat yang terkenal jahat. Mengobrak abrik sarang kawanan penjahat dan perampok di Bukit Heng San yang dikepalai oleh si Raja Naga Teng Lok, pergi ke atas Kun Lun San dan dengan ilmu pedangnya mengalahkan semua cabang atas dari cabang Kun Lun, lalu seorang diri mengambil kepala Durna Tui Keng Hok yang berpengaruh besar dan terkenal jahat pemeras rakyat. Masih banyak hal-hal luar biasa ia lakukan untuk melampiaskan sakit hati dan kekecewaannya akibat asmara gagal. Kemudian ia memilih Bukit Heng San sebagai tempat pertapaan dan semenjak itu ia menyembunyikan diri di gunung itu. Bertapa dan memperdalam ilmu pedangnya O Leong Kiam Sud karena khawatir kalau-kalau kelak muridnya tak dapat melawan murid Su Hengnya. Ia bertapa semenjak masih gadis remaja berusia tak lebih dari 20 tahun sampai menjadi seorang nenek berusia 50 tahun lebih. Pada suatu hari, dengan tak disengaja Kui Giok Chin melihat bayangan sendiri di dalam telaga dan ia menjadi terkejut melihat bayangan tubuhnya merupakan seorang nenek tua yang telah putih rambutnya. Tak terasa ia menangis terseduh-seduh dan ia terkejut pula ketika teringat bahwa ia belum mempunyai murid. Maka pergilah ia turun gunung dengan maksud mencari murid. Baru saja ia menuruni Bukit Heng San di dalam sebuah hutan ia melibat seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 15 tahun roboh di bawah pohon syong besar dalam keadaan sakit. Anak muda itu ternyata adalah Li Buntek, seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kera dan terlunta-lunta. Pada saat itu ia menderita sakit dan rebah tak berdaya dalam hutan itu. Kui Giok Chiu Sutai merasa kasihan sekali melibat kesengsaraan anak muda itu dan ia teringat akan keadaan dan nasib sendiri. Maka ia segera menolongnya dan memberi obat dan setelah Li Buntek sembuh, ia pesankan kepada anak itu untuk menjaga tempat pertapaannya selama ia pergi. Maka ia kembali pergi mencari murid. Ia maklum bahwa Li Buntek adalah seorang anak yang bertubuh bersih dan mempunyai dasar yang baik untuk menjadi orang gagah. Sebenarnya takkan kecewa kalau ia mempunyai murid seperti anak itu, tapi sayang bahwa Li Buntek. Bukanlah seorang wanita, sedangkan Ou Leong Kiam Sut harus diturunkan kepada seorang murid wanita sebagaimana yang selalu ia cita-citakan. Selama lima tahun Kui Sutai merantau dalam usaha Nyam Chen cari seorang anak yang pantas menjadi muridnya. Ia tidak ingat untuk pulang ke atas gunung Heng San sebelum berhasil mendapat seorang murid yang cocok. Pada suatu hari ketika ia melalui sebuah hutan, ia mendengar suara orang berteriak minta tolong. Ia mempercepat langkahnya dan menuju ke arah suara itu. Di atas lapangan rumput ia melihat seorang laki-laki sedang berkelahi melawan empat orang yang mengeroyuknya. Seorang yang berpakaian pelayan roboh bermandikan darah dan rupanya ialah yang berteriak-teriak minta tolong tadi. Kepandaian orang yang dikeroyuk itu cukup baik tapi menghadapi empat orang yang bersenjata golok sedangkan ia sendiri bertangan kosong, ia kelihatan sibuk juga. Tubuhnya telah penuh dengan luka-luka, tapi ia masih bisa melawan dengan gigihnya. Di dekat itu kelihatan sebuah kereta kecil dan seorang anak perampuan yang baru berusia kurang lebih lima tahun berseru-seru kepada ayahnya yang sedang dikeroyuk. Ayah, pukul, ayah. Pukul mereka kedua tangannya yang kecil terkepal rat-rat dan sepasang matanya yang bening menyala-nyala. Melihat keadaan mereka, Kui Sutai segera bertindak. Sekali ia berkelebat dan menggunakan kedua tangan dan kakinya, tubuh keempat penjahat itu terlempar jauh dan roboh tak dapat bangun lagi. Laki-laki yang dikeroyok itu tak tahu apa yang telah terjadi. Ia hanya melihat bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu. Keempat musuhnya menjerit dan terlempar jatuh dan tidak bangun lagi. Tadi ia tak sempat memikirkan itu semua karena kepalanya terasa pusing dan tubuhnya lemah. Ia telah mengeluarkan terlampau banyak darah. Dengan langkah lemah lunglek ia menghampiri anaknya, tapi sebelum sampai di kereta anaknya itu, ia telah roboh terguling. Ayah anak perempuan itu menjerit dan meloncat dari atas kereta lalu memeluk tubuh ayahnya yang penuh dengan darah. Ternyata laki-laki itu adalah Pau Bin Siong, seorang pedagang kecil yang baru saja ditinggal mati istrinya dan sedang menuju ke kampung halamannya dengan seorang anak dan seorang pelayan. Ia bermaksud pindah ke kampung sendiri agar dapat bersatu dengan orang tuanya agar anaknya ada yang merawat. Pau Bin Siong menderita luka terlampau berat dan sejak tadi mengeluarkan banyak darah, maka Kui Sutai melihat keadaannya hanya bisa goyang-goyang kepala saja. Tak berapa lama lagi Pau Bin Siong yang bernasib malang itu meninggal dunia dalam pelukan anak perempuannya yang baru berusia 5 tahun itu. Anak perempuan itu bernama Lian dan semenjak saat itu ia menjadi atim piatu dan dibawa oleh Kui Sutai ke atas gunungnya. Memang pandangan Matu Kui Sutai tajam dan tepat. Ternyata bahwa Paulian adalah seorang anak perempuan yang cerdik dan pandai. Ketika tiba di atas gunung hengsan, Kui Sutai girang sekali melihat bahwa Li Buntek, pemuda yang dulu disuruhnya menjaga pertapaan, ternyata masih berada di situ seorang diri. Tapi sungguh kasihan, pemuda itu menderita kesedihan ditinggal seorang diri, dan penderitaannya demikian hebat hingga tubuhnya menjadi kurus dan rambut di kepalanya telah berubah putih semua. Melihat kesabaran dan kesetiaannya, Kui Sutai merasa sangat terharu dan ia turunkan ilmu seleb John Pian kepada pemuda itu dan ia belajar dengan rajin. Tapi, sebentar saja ia ketinggalan oleh semuanya, Paulian yang benar-benar cerdik dan berbakat itu. Telah beberapa kali Kui Suihai menyuruh Li Buntek turun gunung melakukan tugas menolong sesama manusia yang tertindas dan yang sengsara, hingga Li Buntek menjadi terkenal dan digelari orang hengsan Koi Hiap atau pendekaraneh dari hengsan. Karena Paulian masih sangat muda juga adatnya agak keras tak mau kalah. Kui Sutai tak memperkenankan gadis itu turun gunung biarpun berkali-kali Paulian memohon kepada gurunya untuk sekali-kali ikut suhengnya. Waktu berlalu cepat dan dengan tak terasa Paulian telah menjadi seorang gadis berusia 19 lanun. Ia sangat cantik jelita hingga gurunya makin sayang padanya. Melihat bahwa semua dasar ilmu silat tinggi telah dimiliki muridnya, maka ia turunkan ilmunya yang terakhir, ialah Owliong Kiam Sut. Ketika ia memberikan pedang Owliong Pokiam kepada Paulian, ia menyuruh gadis itu bersumpah, kemudian ia membeti tahu kepada muridnya itu bahwa biarpun Owliong Kiam Sut boleh menjagoi di kalangan Kang Ou, namun masih ada tandingannya, yakni Pek Liong Kiam Sut. Dan ia ceritakan kepada muridnya akan hal suhengnya yang kini bertapa di Kam Hang San dan bergelar Kam Hang Sian Su dan bahwa suhengnya itu mempunyai sebuah padang pusaka naga putih. Secara menyindir ia pun menceritakan betapa ia sudah berjanji dengan suhengnya itu untuk menetapkan mana yang lebih hunggul antara Owliong Kiam Sut dan Pek Liong Kiam Sut. Ia hanya pesan kepada muridnya agar berlaku sangat hati-hati jika menghadapi Pek Liong Kiam Sut. Biarpun telah menjadi seorang pertapa yang menjauhkan diri dari dunia ramai, Kui Sutai mempunyai jiwa patriot dan ia tidak senang melihat kedua muridnya menjadi orang tak berguna. Maka diperintahkannya kedua muridnya itu turun gunung dan membantu gerakan kaum pembela rakyat yang gagah perwira. Tentu saja Paulian merasa girang sekali, karena ini adalah yang pertama kalinya ia turun gunung. Di bawah bimbingan suhengnya yang sudah berpengalaman, Paulian mulai melakukan tugas mulia bersama-sama suhengnya dan banyak rakyat yang telah menerima budi mereka. Kemudian mereka tiba di kota Raja dan Li Buntek mendengar akan hal Istana Putih. Ia menyuruh semuanya tinggal di rumah penginapan dan menanti di sana sedangkan ia sendiri pergi menyelidik di Istana Putih yang terkenal itu. Dan dengan sangat kebetulan ia mendengar kesombongan Kekong Tojel yang bercerita tentang turut surat rahasia itu. Maka ia menjadi sangat girang dan mencoba merampas surat-surat itu yang berarti membantu perjuangan kaum patriot. Tapi tak tersangka bahwa pada saat itu muncul seorang berkedok yang mendahuluinya dan Yauk ternyata adalah Tan Un Kiong, pemuda yang mengagumkan itu. Li Buntek mengakhiri ceritanya dengan berkata, Tak kami sangka sama sekali bahwa pemuda berkedok yang lihai itu bukan lain juga orang segolongan sendiri yang hendak membela rakyat. Biarpun di sini terdapat sedikit perbedaan di antara si Tai Hiyap dengan Tan Tai Hiyap, yakni seorang memusuhi Kaisar dan yang seorang tidak, namun pada dasarnya serupa yakni membela rakyat yang tertindas. Menurut pendapatku, surat-surat penting itu harus diserahkan kepada si Tai Hiyap, Paulian tiba-tiba berkata dengan suara tetap. Semua orang memandangnya dan Hon Leong memandangnya dengan heran. Paulian Cici mengapa berlaku segan-segan? Bukankah kau sudah tahu bahwa Hongko ini murid dari supehmu? Jadi kau bukanlah orang luar, tetapi masih terhitung semuanya. Mengapa kau sebut dia Tai Hiyap-Tai Hiyapan tegur gadis jenaka itu sambil melonjongkan mulutnya yang manis? Bukan main sibuknya Paulian ketika itu. Seluruh mukanya yang jelita dan berkulit putih bersih itu tiba-tiba saja menjadi merah sampai ke telinganya. Han Leong ketihan melihatnya dan diam-diam ia membelalakan matanya kepada Hong Ing yang ketika melihat sikapnya ini lalu mencibir kepadanya. Untuk menolong Paulian yang bingung karena pukulan Hong Ing tadi, Han Leong berkata tenang. Pau Sumoy, adikku berkata betul. Tetapi, kau tadi berkata bahwa surat-surat itu harus diserahkan kepadaku, mengapa dan apakah alasanmu Paulian menghela nafai panjang dan memandang kepada pemuda itu dengan berterima kasih. Begini, katanya kemudian, si Suheng telah bergabung dengan orang-orang gagah di kalangan Kang Ou untuk melakukan maksud besar dan menghancurkan pemerintah asing yang menjajah. Justeru surat-surat ini perlu sekali untuk usahanya yang suci itu. Memang Tantai Hiap juga mempunyai alasan kuat untuk memiliki surat-surat itu, namun bila dipertimbangkan lagi, alasannya hanya berdasarkan kepentingan pribadi, Sedangkan si Suheng mendasarkan alasannya memiliki surat itu untuk kepentingan rakyat jelata dan perjuangan suci, semua orang mendengar kata-kata yang lancar dan bijaksana ini dengan kagum, tetapi Un Kiong diam-diam mengerutkan keningnya, Hang Ing yang bermata tajam dapat melihat sikap pemuda tolol itu. Aku tidak sependapat dengan Pau Cici tiba-tiba Hang Ing berkata dengan gagah dan tegas. Kini semua oranglah yang menatap wajahnya. Kita orang-orang gagah harus menempatkan keadilan di atas semua hal. Apa artinya gagah kalau tidak adil? Jangan kira hanya mementingkan keperluan diri sendiri lalu lupakan kepentingan orang lain. Saudara Tan Un Kiong telah bersusah payah merampas surat-surat ini dan tak dapat disangka lagi di Allah yang berhasil merampasnya hingga dia yang berhak. Memilikinya sebelum dirampas oleh orang lain, sampai di sini, semua orang memandangnya heran, tak terkecuali Han Leong yang berpikir apakah yang hendak ditelurkan oleh adiknya yang nakal ini. Sementara itu, Pau Lian yang suka berkata jujur dan berterus terang, segera bertanya. Eh, eh, adik Hang Ing rupa-rupanya hendak mengadu orang? Kau maksudkan bahwa kami atau seorang di antara kami harus merampas surat-surat itu dengan kekerasan dari tangan Tantai Hiap kedua maca Hang Ing yang jernih seperti maca burung Hang itu melebar. Hai, jangan terburu nafsu, Cici. Masakan sesama kita harus saling jakar? Maksudku dengan kata-kata sebelum dirampas oleh orang lain ialah sebelum dirampas kembali oleh pihak lawan. Aku katakan orang lain, apakah kalian semua ini termasuk orang lain? Maka jika surat-surat itu semuanya diserahkan kepada Hang Ke, ku rasa kurang adil terhadap Saudara Tan Un Kiong. Alasannya cukup kuat. Ayahnya seorang pembesar setia dan jujur, sedangkan dia sebagai seorang putra hendak berbakti kepada ayahnya. Bukankah alasan ini cukup mulia dan kuat tiba-tiba Hang Leong tersenyum? Diam-diam ia merasa sangat girang karena rupanya adiknya yang bengal ini suka kepada pemuda sitan itu. Hektometer, baru kali ini aku mendengar kau membela orang demikian mati-matian kata-kata ini diucapkan dengan suara sungguh-sungguh. Tapi pada wajah Hang Leong yang cakap terbayang. Senyum penuh arti hingga semua orang dapat mengerti maksudnya dan tertawa sambil memandang wajah Hang Ing gadis ini cukup cerdik dan ia tahu kemana maksud kata-kata kakaknya. Wajahnya menjadi merah dan dengan muka asam ia lalu cubit lengan kakaknya dengan keras hingga Hang Leong berteriak kesakitan. Orang-orang yang melihat sikap mereka demikian mesra dan gembira sebagai kanak-kanak, diam-diam ikut merasa senang. Kalau tidak ada orang lain, pasti aku sudah putar telingamu. Enak saja kau menggoda orang. Awas, lain kali kalau ada kesempatan jangan katakan aku keterlaluan kalau aku membalas mempermainkan kau. Bukan maksudku untuk begitu saja menyerahkan surat-surat kepada saudara Tan Un Kiong dan melupakan tugas dan kepentinganmu, tapi usulku ialah begini. Kita periksa surat-surat itu, mana yang penting bagi keperluan saudara Tan boleh dia ambil, sedangkan yang penting bagi kau boleh kau ambil. Bukankah ini namanya adil Hang Leong dan yang lain mengangguk-angguk? Kau memang cerdik, Hang Leong memuji. Tapi Un Kiong tak setuju. Memang usul ini baik dan adil sekali, katanya, tapi bila aku membawa surat tentang pemberontakan yang direncanakan Cho Taikam itu saja tanpa surat-surat lain yang berupa amanat Kaisar, aku khawatir Kaisar takkan mudah percaya begitu saja. Beliau sangat teliti dan kalau sampai aku tidak dipercaya, maka mudah. Bagi Cho Taikam memengaruhi Kaisar dan sebaliknya ayahku akan mendapat celaka, hati Leong berkata kepada Ho Sin Ek yang semenjak tadi hanya diam saja, mengusap-usap jenggotnya yang putih sambil sekali-kali tersenyum gembira melihat tingkah anak-anak muda itu. Ho Leong Hiong, tolonglah memberi petunjuk kepada Teo Chiu semua. Bagaimanakah baiknya hal surat-surat itu harus diatur Cho Chiu Tai Hiap Kau Sin Ek berkata tenang. Aku orang tua sebenarnya tidak mengerti tentang urusan ini. Tapi mendengar alasan-alasan yang diajukan, memang kedua-duanya mempunyai alasan kuat. Sayang surat-surat itu tidak bisa dibagi-bagi menurut kepentingan masing-masing sebagaimana yang diusulkan oleh Nona Hang Ing ini. Tapi, kurasa para kaki tangan Cho Tai Kam itu tentu takkan berani cepat-cepat menjalankan rencana mereka karena surat-surat telah berada di tangan orang lain. Mereka tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari dan merampas kembali surat-surat ini yang bagi mereka bukan hanya sangat penting, juga sangat berbabaya, tiba-tiba Ho Leong teringat sesuatu. Ia bangun berdiri dan berkata girang. Bukankah besok malam go-go-e-cap-go? Ah, sungguh aku lupa. Aku justru bertugas mengundang orang-orang gagah berkumpul di Bukit Bengsan pada go-go-e-cap-go. Maka, harap Cui Sudi menunda dulu soal surat-surat ini dan marilah kita menuju ke Bengsan untuk menghadiri pertemuan orang-orang gagah yang kami undang. Kurasa, soal surat-surat ini pun dapat dibicarakan dan diputuskan di sana. Tan laute ku harap sukalah menunda kepentingannya barang dua hari dan ikut menghadiri pertemuan penting ini, Tan Ui Kiong tadinya merasa ragu-ragu, tetapi tiba-tiba Hang Ing berkata girang. Tentu saja saudara Tan suka ikat pergi. Ketempatan untuk bertemu dengan para hohan yang berkumpul, belum tentu akan didapatkan untuk kedua kalinya selama hidup. Koko Han Leong, kau jangan tanya aku lagi mau atau tidak pergi ke sana. Pendeknya, aku ikut pergi Han Leong tertawa dan dengan hormat mengundang Hong Sin Ek, Pau Lian serta Li Buntek. Semua setuju dan beramai-ramai mereka berangkat menuju ke Gunung Bengsan, tempat kediaman Bengsan Tojin Pau Kim Kong, seorang di antara guru-garu Han Leong, karena tempat inilah yang sudah ditentukan untuk pertemuan itu. Memang Pau Kim Kong malaikat rambut putih pandai sekali memilih tempat kediaman. Bengsan adalah sebuah bukit yang subur dan penuh dengan pohon-pohon hijau menyegarkan. Juga tempat ini sangat sejuk hawanya, tidak terlalu dingin, karena tidak terlalu tinggi sehingga matahari dapat menembuskan cahayanya di antara mega-mega tipis. Penduduk di sekitar gunung itu semuanya hidup dari hasil pertanian, karena tanah di situ memang baik dan subur. Ketika rombongan Han Leong tiba di situ, ternyata sebagian besar orang-orang gagah telah berkumpul. Han Leong merasa girang sekali karena dapat bertemu dengan semua gurunya. Melihat bahwa Hau Sinek ikut datang bersama Han Leong, semua orang merasa gembia sekali dan mereka menyambut Ciam Pua ini dengan penuh penghormatan karena di antara semua yang hadir boleh dibilang Hau Sinek adalah dari golongan tertua. Yang hadir pada saat itu antara lain adalah Dari golongan muda, selain Han Leong, Hang Ing, Ui Kiong, Pau Lian, dan Li Buntek, tampak pula Bok Kian Ing dan Likiam murid-murid Liok T.E. Sin Mo, juga hadir Biye Chao Giyok murid Beng San Tojin. Orang-orang gagah yang diundang oleh Han Leong dan tampak hadir adalah Lok T.E. Hw. Sio wakil Siauling, Pak C.E. Tojin seorang ahli pedang Kuntun Pai, K.H.U. Buso ahli waris ilmu silat keturunan keluarga K.H.U. yang terkenal Li Hai. Bing H.W. Asutai dari Bukit Leng San dengan muridnya Cho Ali Lian yang bergelar burung kepinis merah, Kok Tiang Lojin seorang gagah bergelar pengemis malaikat karena ia selalu berpakaian seperti seorang pengemis, dan masih banyak lagi orang-orang gagah yang ternama pada masa itu. Di antara undangan-undangan lain tampak pola lima pendekar tua dari K.H.U. yang bernama Lok Ho, Lok Tian, Lok Kim, Lok Eng, dan Lok Kiat. Ngo Lohiap ini terkenal dengan Ngo Heng Tin atau Barisan Lima Elemen, yakni ilmu silat yang dilakukan oleh mereka berlima dan yang jika dimainkan dapat mengimbangi kekuatan lawan yang berapapun banyaknya. Keng Chiung K.Lohiap ini mengiringkan seorang tua. Yang sikapnya agung dan terkenal sebagai seorang patriot sejati juga memiliki kepandayan tunggal, yakni permainan toya yang disebut Sin Choa Kun Huat atau ilmu toya ular dewa. Orang tua ini bernama So Kuan Pek, dan ia adalah seorang panglima dalam barisan Gou Sam Kui Ye Daulu. Tak heran semua orang menghormatnya sebagai seorang pahlawan pembela rakyat yang gagah perkasa. Kelima saudara Lok itu sengaja mengiringkannya karena mereka seakan-akan mewakili daerah selatan dan barat untuk mengangkat So Kuan Pek ini sebagai Beng Chu atau kepala dari perserikatan pemberontak yang baru. Ketika Han Leong mencimperkenalkan kawan-kawannya yang muda kepada semua suhunya, Pou Kim K.K.R. memandang Pou Lian dengan matuh, terbeliak dan wajah pucat. Han Leong tahu perubahan air muka suhunya ini, maka dengan cepat iarabalengannya. Pou Kim Kong dapat mengendalikan perasaannya dan menjadi tenang kembali, tapi ketika ada saat terluang, ia memberi tanda kepada Han Leong agar mengikutinya ke ruang belakang di mana tidak terdapat tamu. Han Leong, tolong panggil Nona Paulian ke sini, kata orang tua itu sambil merebahkan dirinya di atas sebenah kursi dengan tubuh lemas karena terlalu lama ia menahan tekanan perasaannya. Han Leong memandang heran, tapi ia segera melaksanakan perintah gurunya itu. Pau Lian pun merasa heran juga tapi ia datang juga, diikuti oleh Hang Ing yang tak mau terpisah darinya. Ketika tiba di kamar itu, lagi-lagi Pau Kim Kong menatap wajah gadis jelita itu. Hingga Pau Lian yang tadinya merata heran, kini memperlihatkan wajah tak senang dan ia beranggapan orang tua itu kurang sopan. Nona Paulian, maafkan jika aku mengganggumu. Tapi, kau mengingatkan aku akan seseorang yang yang kukasihi. Kau, coba sebutkan nama ayahmu padaku, kata Pau Kim Kong. Biarpun merasa heran, namun Paulian menjawab juga. Almarhum ayahku bernama Pau Bin Siong, Pau Kim Kong menghela nafas dalam-dalam. Benar, benar, dunia ternyata tak sangat besar. Nona, tahukah kau siapa aku? Pau Bin Siong yang kau sebut ayahmu itu bukan lain ialah kakakku sendiri. Pau Lian terkejut dan mengangkat kepalanya memandang. Aku, Pau Kim Kong, hanya mempunyai seorang saudara, tapi semenjak kau lahir, aku memisahkan diri mengejar ilmu. Dulu aku tinggal serumah dengan orang tuamu, maka aku kenal baik wajah ibumu yang serupa benar denganmu. Maka tadi ketika aku melihat kau aku merasa seakan-akan berhadapan dengan Nsoku sendiri. Aku, aku sudah mendengar tentang kematian orang tuamu dan sudah lama aku pergi mencari-carimu. Takku sangka sama sekali bahwa kita akan bertemu di tempat ini. Karena merasa terharu, si malaikat rambut putih menundukkan kepala untuk menyembunyikan mukanya yang berubah karena keharuannya itu. Sekarang Pau Lian melibat tegas persamaan wajah almarhum alihahnya. Tanpa merasa ragu-ragu lagi ia maju berlutut di depan Pau Kim Kong sambil memeluk kakinya, dan menangis terseduh-seduh. Si aku, hanya sebutan ini saja yang dapat keluar dari mulut Pau Lian yang tersendat itu, karena perasaan terharu hatinya bertemu dengan seorang yang masih ada hubungan keluarga dengannya. Melibat Pau Lian menangis, Hong Ing tak dapat pula menahan hatinya lagi dan ia pun ikut terharu tanpa dapat pula dicegah. Nanun dia masih dapat menenangkan perasaan Pau Lian sambil memeluknya dan berkata, Eh, ah mengapa? Bertemu dengan seorang paman bukannya bergembira, bahkan menangis tetapi air matanya senin diri mengalir meleleh di kedua pipinya. Maka paman dan keponakan itu segera saling menuturkan riwayat masing-masing dan Pau Kim Kong merasa bangga sekali mendengar bahwa keponakannya ternyata menjadi murid dari Kui Giok Chiu Sutai yang namanya pernah mengegerkan kalangan Kang Ou Si Malaikat Rambut Putih. Maklum bahwa setelah mewarisi senjata pedang pusaka naga hitam yang hebat itu, keponakannya yang jelita ini tentu mempunyai kepandayan yang lebih tinggi dari dia sendiri. Diam-diam ia mengadakan perbandingan antara Pau Lian dengan Hon Leong dan hatinya merasa senang sekali. Pada malam Gou Gou E Kep Gou, saat pertemuan yang telah ditetapkan, dipuncak. Gunung Beng San itu berkumpul kaum persilatan hingga lebih dari 50 orang, Siok Hou Sian Seng mendapat kehormatan untuk memimpin rapat pertemuan itu. Di tengah-tengah pekarangan yang luas itu didirikan sebuah panggung dan Siok Hou Sian Seng mengadakan sembahyang untuk menghormati arwah para pahlawan bangsa yang telah gugur. Di tengah-tengah panggung, sebagai pahlawan terbesar, dituliskan nama Si Chin Hal, yakni E I Kiong yang telah banyak dikenal. Semua orang ikut bersembahyang. Kemudian Siok Hou Sian Seng berdiri di atas panggung dan menjurah kepada semua orang. Cui sekalian yang mulia. Kiranya Cui telah cukup mengerti maksud diadakannya pertemuan ini, pertama untuk bersembahyang dan menghormati para pahlawan yang telah gugur. Kedua untuk dapat saling kenal mengenal satu sama lain dan mempererat hubungan. Ketiga tak lain ialah untuk memilih seorang bengcu, karena setiap pergerakan harus ada seorang pemimpinnya agar segala sesuatu dapat dilakukan secara teratur, tidak kacau balau. Karena kita semua telah bersembahyang, maka baiklah kita bersama kini mulai dengan pemilihan seorang bengco. Pemilihan diatur begini. Tiap rombongan yang terdiri sedikitnya 10 orang yang berkumpul di sini boleh mengajukan seorang wakil. Nanti di antara wakil-wakil atau calon-calon ini dipilih seorang yang menurut pendapat suara terbanyak lebih cocok. Nah, silakan Cui mulai mengajukan calon, maka ramailah orang-orang bicara hingga suara mereka seakan-akan bunyi lebah yang baru saja diusir dari seorangnya. Dengan sendirinya mereka terpecah menjadi beberapa rombongan. Setelah masing-masing rombongan menyampaikan nama calon, maki para calon adalah Pertama calon yang diajukan oleh rombongan dari 25 orang, yakni Sin Choa Kun Huat So Kuan Pek. Ketika namanya diumumkan, maka terdengar tempik sorak gemuruh, menyatakan betapa orang tua ini telah terkenal dan banyak, disukai orang. Calon kedua yang diajukan oleh rombongan Hong Leong dan kawan-kawannya adalah Sin Chiu Tai Hiap Kou Sin Ek, yang juga mendapat sambutan meriah karena di kalangan Kang O, siapakah yang belum mendengar nama jago tua ini? Calon ketiga adalah hasil daripada kenakalan Hong Ing gadis yang tak mau diam ini dengan cepat dan diam-diam telah membujuk semua wanita gagah yang berada di situ untuk memilih Paulian. Bahkan, Yoleng Nen sendiri sampai kena terbujuk oleh Hong Ing yang secara berlebih-lebihan menceritakan kepandayan dan kebaikan Paulian. Ketika Paulian yang merasa heran disambut oleh tampik sorak para hadirin yang gegap gempita, Hong Ing tersenyum puas dan Paulian agaknya tahu setidaknya dapat menduga siapakah yang menjadi biang kela di pencalonan atas namanya ini, karena terlihat betapa Paulian memandang ke arah Hong Ing dengan mati melotot. Calon keempat adalah si Han Leong sendiri yang dicalonkan oleh keempat gurunya dan orang-orang yang telah mengenal dan mengetahui akan sepak terjang dan kelihayanya. Bahkan Hou Sin Ek sendiri pun memilih dia sebagai calon utama. Siok Hou Sian Seng berdiri dan dengan kedua tangannya memberi isyarat kepada semua orang supaya tenang. Cui, ternyata bahwa calon yang diajukan hanya empat orang. Maka sebelum dilakukan pemilihan di antara keempat calon ini kami persilahkan para calon naik di panggung ini untuk memberi sambutan. Di persilahkan calon pertama Sin Choa Kun So Kuan Pek dengan kebutan lengan bajunya membuat tubuhnya melayang tiba di atas panggung hingga mendapat sambutan meriah dari mereka-mereka yang merasa kagum melihat gerakan indah ini. Si Toya Ular Dewa ini telah berusia 60 lebih tapi tubuhnya masih nampak kuat dan wajahnya membayangkan semangat yang besar. Dari kedua matanya bersinar cahaya kegembiraan, tanda ia berkeyakinan teguh dan berkemauan keras. Ia menjurah dengan hormat sekali kepada Siok Hou Sian Seng dan kepada para hadirin. Cui Yark terhormat. Terus terang memang saya selalu bersedia membantu perjuangan ini dan meruntuhkan kerajaan penjajah serta membangun lagi pemerintahan Han. Untuk perjuangan ini, jiwaku yang sudah terlalu lama tinggal di tubuh tua ini saya sediakan, tapi sesungguhnya, karena di sini terdapat beberapa orang calon, lebih-lebih ketika mendengar nama Sin Chiu Tai Hiap, maka saya harus menyatakan bahwa Hong Tai Hiap yang memang pantas dan tepat sekali untuk menjadi Beng Chiu kita. Baik dipandang dari usia, maupun dari pengalaman, jangan kata tantang kepandainya yang tiada bandingnya di masa ini, dan kepandainya saya belum seberapa jika dibandingkan dengan Hong Tai Hiap. Lanjut ke jilid 08. Berita ke jahean Terima kasih.